Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lia Meliana Dari kelas biologi SMN 5 Pada video kali ini saya akan Menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang diberikan oleh ibu Sebagai kuis Pada mata kuliah Biologi Reproduksi Pertanyaan yang pertama yaitu Apa saja kah hormon-hormon yang berperan Dalam sistem reproduksi Laki-laki Hormon-hormon Yang terdapat pada Sistem reproduksi laki-laki Di antaranya yang pertama Follicle stimulating hormone Terus yang kedua yaitu Hormon duitinizing hormone Kemudian ada Hormon testosteron Hormon estrogen Hormon rutinasi atau ICSH Dan yang terakhir yaitu Hormon inhibin Pertanyaan yang kedua yaitu Bagaimana Proses spermatogonosis itu Terjadi Sebelum kita ke Proses spermatogonosis itu terjadi Bagaimana kita harus mengetahui Apa itu yang dinamakan spermatogonosis Spermatogonosis adalah Awal dari proses Pembentukan sel spermatogoa Yang biasa kita kenal Yaitu sebagai spermatogonosis Nah proses ini terjadi di organ kelamin jantan Yaitu testis Yang biasa kita sebut testis Tepatnya di bagian tubulus seminiferos Nah tubulus seminiferos ini Berperan Penting pada proses Pembentukan sperma Pembentukan sperma Karena pada dindingnya Terdapat calon sperma Atau spermatogonium Atau spermatogonia Yang berjumlah ribuan Nah benih-benih sperma ini Diberi nutrisi oleh sel sehertoli Yang juga terdapat Yang juga terdapat pada tubulus seminiferos Untuk bisa melakukan pembelahan sel yang terdiri dari Mitosis dan meiosis Hingga pada akhirnya terbentuk menjadi sperma yang matang Sperma yang matang kemudian disimpan Di bagian lain yang disebut fastiferens Dan ductus ejaculatorius Di dalam ductus ejaculatorius ini Cairannya dihasilkan oleh organ reproduksi lainnya Seperti Fasicula seminalis Kelenjar prostat Dan Bulbu uretra Ditambahkan pada sperma Hingga membentuk cairan yang biasa disebut Sebagai semen atau air mani Cairan ini kemudian mengalir Menuju uretra Dan dikeluarkan ketika ejaculasi Pertanyaan yang ketiga Yaitu bagaimana cara menjaga kualitas sperma Nah cara untuk menjaga kualitas sperma Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Yaitu yang pertama Menjaga asupan nutrisi Menjaga asupan nutrisi itu Menjaga apa yang kita makan Atau Bagi laki-laki Apa yang mereka makan Itu harus dijaga Kemudian Mengonsumsi vitamin dan mineral Terus Selanjutnya Ada mengonsumsi suplemen Menambah kualitas sperma Kemudian menjalani Yang terakhir yaitu Menjalani pula hidup sehat Yaitu salah satunya Seperti berolah raka Kemudian Makan-makanan yang sehat Dan lain-lain Kemudian Pertanyaan yang keempat Yaitu Bagaimana halur pengeluaran Pengeluaran semen Halur pengeluaran semen ini Jika dilihat Yaitu Urutan yang dilalui Yaitu Pada alat reproduksi Jantan Mulai dari tempat Produksi sperma Yaitu Tubulus seminivirus Atau saluran di dalam testis Kemudian ke Epibididimis Kemudian ke Fastiferen Kemudian ke Fesika seminalis Kemudian Ductus ejaculatoris Kemudian ke Uretra Kemudian Sperma Ini diproduksi Di dalam testis Lebih tepatnya Pada saluran Tubulus seminivirus Setelah selesai Diproduksi Maka Sperma akan ditampung Sementara di Epibididimis Yang berupa saluran Berlekuk-lekuk Di luar testis Sperma akan mengalami Masa pematangan Di dalam Epibididimis Setelah matang Sperma akan dialirkan Menuju saluran Panjang Fastiferen Fastiferen Akan mengalirkan Sperma Menuju Fesika seminalis Di dalam Fesika seminalis ini Sperma akan disimpan Dan ditampung Serta akan diberi Nutrisi Yang dihasilkan oleh Fesika seminalis ini Berupa cairan Semen Pertanyaan yang Pertanyaan yang Yang kelima Yaitu Apa saja Gangguan pada Sistem Reproduksi Pria Gangguan pada Reproduksi Pria itu Cukup banyak Nah Disini Saya akan Menyebutkan Beberapa Gangguan pada Sistem Reproduksi Pria Yang pertama Ada Hernia Ingumina Keempat Ada Hidrokel Ketiga Ada Balanitis Keempat Ada Pangkat Testis Kelima Ada Pemangkakan Skrotum Keenam Ada Disfunksi Ereksi Dan yang Ketujuh Ada Gangguan Prostat Terima kasih Cukup Sekian Video Dari Saya Bila Ada Jawaban Atau Kata-kata Yang Kurang Tepat Atau Kurang Berkenan Dimohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh